siiiit hallo 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 hai boleh perkenalkan diri dulu perkenalkan nama aku Gilang nama saya Rina saya Muhammad Akil Ghazali nama saya Ivana perkenalkan nama aku Eri nama aku Adele jadi aku ada beberapa pertanyaan ini buat kamu, tolong dijawab sejujur-jujurnya ya oke pertanyaan pertama apa panggilan spesial kamu untuk ibu kamu? panggilan spesial ya? ibu oke mae mae oke untuk ibu, mama apa hal kecil nih yang suka ibu kamu lakukan dan membuat kamu merasa spesial? sebenernya gara-gara kita berada di kota yang berbeda di rumah saat weekend itu aja udah ngobrol-ngobrol santai itu udah sangat spesial sih buat saya sendiri kayak gitu oke bentar hal kecil yang ibu lakuin kalo biar aku bikin merasa spesial itu kalo ibu bilang makasih ke aku karena aku udah bekerja keras aku misalnya pulang-pulang buat makanan atau aku kerja sampe malem itu ibu bilang makasih karena aku udah kerja keras oke apa yang paling kamu sukai dari sifat ibu kamu? hmm sifat apa ya hmm mungkin ini sih gak gak apa ya gak ngekang lu sifat gak sih? iya iya nah itu sih kalo menurutku yang ada di pikiranku tentang sifat itu itu jadi dia gak ibuku ini gak apa ya gak terlalu gak harusin aku jadi ini itu kayak gitu dia bebasin aku dia bebasin aku mau jadi apa mimpiku apa terus dia tetep mendukung gitu tetep mensupport aku dari segi banyak segi gitu jadi itu sih sifat yang gak gak ngekang aku harus kayak gimana gitu sifat mama sifat mama tuh apa ya mamaku tuh open-minded jadi aku tuh suka cerita tentang kegalawanku ke kisah cintaku ke mamaku jadi ya itu sifat yang paling aku suka sih jadi mamaku tuh kayak tempat curhatku dan bisa ngasih solusi terbaik bagaimana cara ibu kamu menampakkan proses sayangnya dia ke kamu salah satu caranya tuh apain ya kayaknya telepon sih sama kayak tiba-tiba ngirimin uang terus sering ngasih makan tiba-tiba ada go food aja dateng ya selalu nanyain kabar terus terus suka ngingetin sholat karena aku agak bukan morning person sih jadi agak susah kalau bangun pagi dan itu mamaku selalu kadang di sekol kadang WA kadang nelpon kayak gitu oke apa kebiasaan buruk kamu yang kamu sendiri tahu kalau misalnya ibu kamu tuh gak suka eee mungkin banyak tapi kalau sebutin aja sebutin satu atau dua satu contohnya nih eee misalnya wajar anak sekarang tuh biasanya begadang nah ibu beliau biasanya gak suka soalnya terlalu soalnya gak ada kegiatan yang bermanfaat ketika begadang kecuali emang ngerjain tugas itu it's okay kebiasaan buruk aku apa ya aku suka begadang kali ya suka begadang jadi kayak mamaku tuh suka ingetin jangan suka begadang dan lain-lain padahal aku tuh begadang suka nonton drakor kalau nonton youtube paling itu sekarang bayangkan di depan kamu ada ibu kamu apa yang ingin kamu sampaikan aku mau nyampein makasih sih intinya paling besar tuh makasih karena aku yang sekarang ini itu berkat ibuku berkat ibu aku yang udah 23 tahun ini aku yang kayak gini sifatku yang kayak gini fisiku yang kayak gini semuanya tuh berkat ibu ibu punya peran besar banget gitu disitu jadi aku mau mengucapin makasih makasih yang sebesar-besarnya buat ibu dan juga aku mau ngomong sehat-sehat ya bu aku aku doain ibu sehat-sehat terus nggak apa ya nggak dijauhin dari segala musibah atau penyakit ya gitu sih intinya aku makasih aja sih makasih sebanyak-banyak hehehe hehehe bentar hehehe Mbak Ip minta maaf kalau selama ini Mbak Ip udah sering bikin ibu marah sering bikin ibu khawatir sering bikin ibu mungkin kecewa juga dan beberapa sikap-sikapnya Mbak Ip gitu hehehe makasih udah apa merawat Mbak Ip merawat adek juga bener-bener dari kecil dan penuh kasih sayang nggak pernah nggak pernah hehehe hehehe telekasi bener-bener menyanyi banget lulus hati bener-bener dengan penuh kasih sayang hmm hmm ma eee makasih buat semuanya eee buat kasih sayangnya buat eee buat eee buat semua pengorbanan yang sudah mama lakukan eee buat semua hal yang bahkan mama tuh hmm hmm bahkan mama kadang mengorbankan eee kebahagiaannya mama buat kita buat aku buat adik-adik eee eee padahal kadang mama juga suka nanya sendiri gimana bagusnya tapi dan aku tuh dan kita tuh suka kasih saran kalo ikutin kata hatinya mama aja tapi malah mama tuh ngambil keputusan yang sebenarnya itu memberatkan mama padahal itu itu kata mama menurut mama baik buat kita buat aku buat adik-adik jadi stop buat ngorbanin kebahagiaan mama sendiri itu sih bahagia terus jangan stress stress terus jangan banyak pikiran maaf juga belum jadi apa-apa sampai saat ini oke sekarang boleh telepon ibu kamu terus bilang kamu sayang banget sama ibu kamu harus telepon iya 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 beneran sekarang yakin ini iya bu walaikumsalam 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 iya mas kabare alhamdulillah sehat bu ibu telepon kabare lagi barusan pulang di club barusan pulang tadi kemarin gak pulang oh berarti buatan telepon mama ya sekarang udah di rumah barusan pulang tadi oh Allah gak apa-apa sih iya mas pengen telepon mawon ya ampun bu iya ya ampun santai hati ya mas iya ya ampun sama ini bu apa minta maaf udah lama gak pulang soalnya iya gak apa-apa ketemu bapak davarobima iya di rumah oh lagi ngapain lagi ya santai tadi udah ngajar tadi ya ampun ya ampun ya ampun santai kenapa oh iya gak apa-apa mbak if cuman mau bilang berhubung besok hari ibu juga mbak if cuman mau bilang mbak if cuman minta maaf kalau mbak if selama ini sering bikin ibu sedih sama mbak if cuman bilang makasih buat semuanya ibu mbak if sayang banget sama ibu iya mbak iya sama lah ibu juga sayang sama mbak ibu ikutan lalu sering cerigis sering sering ngomel itu juga karena ibu sayang sama mbak Ayy jadi jangan jangan terus dianggap ibu gak sayang itu karena ibu sayang banget sama mbak memang sama mbak kalau terjadi apa-apa sama mbak kan ibu juga gak bisa bisa nerima aku masih sedih jadi kenapa ibu itu selalu terigis dan lain-lain itu karena semuanya demi mbak kebaikan mbak iya makasih ya bu sama-sama aku juga makasih mbak udah jadi anak yang yah sesuai dengan yang diharapkan orang tua tapi kalau ibu sama ayah masih sering mengingatkan dan itu semua karena untuk kebaikan mbak sama adik juga iya sama tengahnya ibu gak sayang gak mau terjadi apa-apa dengan anak-anaknya ibu itu ya iya jadi kalau misalnya ibu sering ngomel lalu ya ibu minta maaf iya yaudah yaudah ibu dilanjut santainya gak apa-apa yaa yaudah yaa 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 walaikumsalam Bu gimana kabarnya Bu Alhamdulillah baik sehat bahagia Alhamdulillah Bu Akhil cuma mau ngomong sesuatu Akhil sayang Ibu itu aja Bu itu juga sayang Akhil yaudah Ibu sehat-sehat ya Bu disana ya Makasih Mas Akhil ya terlalu ya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!